Artis peran Citra Kirana buka suara bersama sang suami, Reski Aditya, setelah bungkam sekian lama. Reski Aditya didampingi kuasa hukumnya, mengklarifikasi masalah hukum dengan Winnie Ariyani. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Banten resmi menyatakan Reski Aditya sebagai ayah biologis Naira Kaemita Sasmita atau Kekei pada Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Ciki, Sapaan Akrab Citra Kirana menuturkan tetap menerima Reski Aditya dengan masa lalunya. Ini dikatakannya saat video klarifikasi yang diunggah kanal YouTube Ciki Citra Reski, Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022, malam. Saya menikah dengan suami saya, saya menerima keadaan seutuhnya, saya menerima semua masa lalunya, ucap Citra Kirana. Menurut Citra Kirana, setiap manusia pasti punya masa lalu yang kurang baik, termasuk dia dan Reski Aditya. Jadi bagi saya, sekarang saya tak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya, tegas Ciki. Ciki percaya, ada hikmah baik dibalik setiap masalah rumah tangganya. Saya juga yakin dengan ada masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua, ucap Ciki. Reski Aditya mengamini ucapan sang istri. Sambil menggandeng lengan Reski, Citra Kirana menegaskan mendukung suaminya. Pada akhir pernyataannya, Ciki siap menerima apapun hasil dari tes DNA kekei. Dia yakin hasil tes DNA itu tidak akan mengubah keadaan rumah tangganya dengan Reski Aditya apapun hasilnya. Kalaupun memang nanti hasilnya suami saya terbukti menjadi ayah biologis dari Ananda Naira. Itu tidak akan mengubah keadaan rumah tangga saya, terang Ciki. Dia mengaku siap menerima takdir hidupnya secara lapang dada dan yakin ini keputusan yang terbaik. Harapannya, kasus itu dapat segera diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Semoga bisa selesai sebagaimana mestinya, saya dan suami saya bisa melanjutkan hidup dengan tenang, kata Ciki. Pada Juni tahun 2021, Weni Ariyani sempat menghebohkan publik kare. DNA mengaku memiliki anak perempuan dari Reski Aditya. Weni mengaku memiliki anak dari Reski di luar pernikahan pada tahun 2013. Kemunculan Weni tentu mengagetkan publik, sebab saat itu Reski Aditya sudah menikah dengan Citra Kirana, mereka telah dikaruniai seorang anak. Weni ingin Reski Aditya mengakui putrinya. Namun, Weni sulit menemui Reski hingga akhirnya ia bersama kuasa hukumnya menggugat Reski Aditya ke pengadilan negeri Tangerang. Gugatan didaftarkan kuasa hukum Weni, Ferry Aswan pada Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2021. Saat itu, gugatan ditolak. Weni kemudian mengajukan banding. Lewat banding, pengadilan tinggi Banten memutuskan Reski Aditya adalah ayah biologis dari putri Weni. Sebelumnya diberitakan, Reski Aditya didampingi sang istri, Citra Kirana dan kuasa hukumnya, Anasofa Yuking, SHMH, akhirnya mengatakan bersedia tes DNA dengan kekei. Dengan napas berat dan bergetar, dia menyampaikan itu dengan sang istri, Citra Kirana merangkul tangan Reski Aditya. Setelah keputusan kemenangan saya di pengadilan negeri, Tangerang, saya langsung berkoordinasi dengan penggugat, Weni Aryani, melalui pengacara saya, sambil menoleh kepada pengacara. Dengan napas berat, yang menyampaikan bahwa saya bersedia untuk tes DNA dengan Naira, ucapnya. Reski Aditya mau melakukan itu atas dua alasan. Ini semua saya lakukan atas dasar kemanusiaan dan memutus keraguan saya atas hubungan hukum saya dengan Naira, ucapnya.